Balika Fadu adalah serial India yang tidak hanya berkisah tentang pernikahan sejak usia dini, tetapi juga mengupas perselingkuhan dan bagaimana seseorang menelantarkan keluarganya. Karakter Byron dalam drama ini dikenal setia dan sangat menentang perselingkuhan anaknya Jagdish. Kisah dalam drama ini juga terjadi di kehidupan nyata pemainnya. Ironinya, Anup Soni pemeran Byron justru berbanding terbalik dengan apa yang dia perankan di layar dan malah terlihat seperti Jagdish pada masa kelamnya. Dia menghianati istrinya dan menelantarkan anak-anaknya. Diketahui Anup Soni jarang pulang ke rumah karena dia punya wanita lain. Mereka juga diisukan memiliki hubungan terlarang. Bahkan hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Hal ini terungkap saat Ritu memperhatikan sikap Anup yang berbeda dari biasanya, hingga suatu hari Ritu memergoki perselingkuhan mereka lewat obrolan di ponsel Anup Soni. Ritu menceritakan bahwa suatu ketika Anup Soni datang kepadanya mengatakan bahwa dia tidak dapat lagi bertanggung jawab atas anak-anak mereka, Zoya dan Mira. Tidak sanggup untuk menyelamatkan pernikahan yang telah diupayakan dengan segala cara, Ritu akhirnya menggugat cerai Anup Soni pada 2010. Pada 2011, Anup mengumumkan pernikahan keduanya. Wanita yang dinikahinya dan yang disangka sebagai simpanannya selama ini ternyata adalah seorang artis terkenal Juhi Babar. Perbedaan Anup dan Jagdish di balik Kavadu adalah perselingkuhan Jagdish berakhir tragis. Sementara itu, perselingkuhan Anup berakhir bahagia. Lain halnya dengan Anup Soni, Satyajit Sarma yang dikenal sebagai basan saudara Bayron di Balik Kavadu. Pada sebuah wawancara tahun 2009, dia mengungkapkan dirinya cukup bahagia dan masih sendiri. Satyajit Sarma diketahui sudah bercerai. Dia dikenal tertutup soal kehidupan pribadinya. Ketika ditanya tentang mimpi dan tujuannya datang ke Mumbai, Satyajit mengaku bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi chocolate guy atau seorang pahlawan. Dia senang melakukan apapun tawaran yang menghampirinya, terlebih lagi bisa menghasilkan uang dari passion tersebut. Dalam pengakuannya dia mengatakan pernah naksir seseorang, tapi hubungan mereka tidak berlanjut menjadi hubungan apapun. Dia tidak melihat dirinya menerima terlalu banyak kelamaran. Apalagi setelah bermain Balik Kavadu, kebanyakan wanita menganggap saya sebagai orang jahat, kata Satyajit.